Selamat datang, bersama saya lagi, PanmahGelokan Jadi, ini adalah Out of Thin Air, PurePixen yang baru Saya sedikit lewat, saya minta maaf untuk beberapa hari atau 1 minggu Jadi, karena saya sedikit sibuk, tapi hari ini kita akan melakukan semuanya Seperti keren, jadi kita akan ke yang terakhir Jadi, dalam hal pertama, kita akan menggunakan distorsi Karena di sini, kita akan meletakkan 3 character follow-up dan 1 support di sini Anda dapat mengubah dari Robin ke character lain Seperti Tinger atau support lain, tapi Saya akan menggunakan Robin Karena ini adalah hal yang buruk Bahkan untuk F2V, Anda membutuhkan support 5 star Seperti HArmony bagus karena sekarang pikiranmu menjadi lebih jauh lebih jauh lebih jauh lebih jauh jadi bagaimanapun, saya pikir itu saja di sini wave 2 adalah yang harus anda berhati-hati karena ada Lordly Triscan atasnya sangat-sangat, terutama untuk karakter yang tidak mempunyai defensa yang sangat tinggi jadi anda harus berhati-hati dengan ini di wave 1 dan wave 2 mungkin hanya shadow garden, tetapi anda bisa menghancurkannya dengan karakter seperti Swaggy, yang bisa menghancurkannya sangat cepat, jadi saya pikir itu saja di sini karena saya tidak mempunyai Jade, saya menggunakan Harta, tapi anda bisa menggunakan Jade jika anda mempunyai Jade di sini, dan untuk fisik saya menggunakan Clara jadi untuk Quantum, anda bisa menggunakan Jade jika anda tidak mempunyai follow-up seperti Swaggy atau sesuatu tapi di sini saya akan menggunakan Swaggy dan Harta untuk mempunyai untuk mengambil sesuatu di hal kedua ini agak berbeza tetapi kita menggunakan Exaggerate karena kita tidak mempunyai banyak follow-up karena saya menggunakan Harta di hal pertama jadi di hal kedua ini saya menggunakan Exaggerate di sini hanya Himeko yang mempunyai follow-up saya menggunakan Pella di sini dan menggunakan pertolongan saya Galhart hanya mengambil sedikit untuk fire attack untuk follow-up anda bisa mengubah Himeko atau Galhart dengan Gwinaifan karena Gwinaifan cukup bagus saya hanya menggunakan Galhart karena ultimatenya cukup berguna terutama ada satu main di sini yang akan mempunyai efek Gwinaifan jadi menjadi lebih penting saya pikir itu saja dan mari kita pergi ke permainan ini kita pergi kita akan menggunakan Sway untuk attack tunggu di sini kita bisa menggunakan ini sedikit random sebelumnya ini sedikit berbeda tapi ada beberapa RNG di sini dan di sana ini kita bisa menggunakan ini ini terlalu 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 serta di sini di sini kita di sini Tidak ada yang saya lakukan untuk Marastrak Tidak ada yang saya lakukan Tidak ada yang saya lakukan Di sini, ketika kita Di Wave 2 Kita akan menghilangkan Traskan Karena Traskan sangat cepat Dan juga Atk ini agak Sangat tank Jadi ya, ini yang ini Kita akan menghilangkan dengan cara Tidak ada yang Kita akan menghilangkan dengan Oh ya, saya lupa Karena Di Wave 2, kita mendapatkan Banyak Ais Itu sebabnya saya menggunakan Harta di sini Anda tidak bisa menggunakan Harta Saya hanya menggunakan Pella di sini Ini bergantung dengan Anda Ya, saya sedikit menghilangkan di sini Sebelum Clara Saya sudah menghilangkan Tapi ya Ini yang Ya, itu Ya, itu Bagus Oh ya, saya lupa Pastikan untuk mengatakan Atau Sebelum Warna Inilah قول Sebelum Yang Yang Ya Yang 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 atau karakter persembahan. Traskan akan menyerang semua orang, mungkin Robin atau Herta. Jadi, pastikan untuk meletakkan karakter persembahan yang memiliki tone tinggi. Oke, kita akan menggunakannya lagi? Ya, sedang masih ada buff. Ah, saya lupa. Ini akan menjadi full. Full lagi, ya. Wait. Just a bit RNG, man, bro. Terima kasih. Hal yang bagus tentang meletakkan karakter 3, adalah sangat cepat untuk memiliki bomb keluar. Ada, bomb sangat cepat. Terima kasih telah menonton. Saya harap Robin masih ada. There they are. Tunggu, kamu harus berhati-hati, karena jika kamu selalu menyerang bos, kadang-kadang kamu tidak bisa menyerang follow-up, di sini saya menyerang banyak follow-up, follow-up aktif dari Suwei dan Herta, dan ada yang pasif dari Clara, jadi kamu harus berhati-hati, untuk tidak menyerang beberapa peluang-peluang ini akan menjadi yang terakhir, jadi tidak apa-apa menggunakan ultimate di sini, ini adalah 2-2, di sini kita akan mengatakan dengan Mela, dengan 30% def range, di sini ada sedikit RNG, yikes, tidak apa-apa yang bagus, ini kita pergi, jika dia tidak menyerang Pela, bisa menyerang Galahart atau Himeko, atau Ruan Mei, ini sangat bagus, jadi, bagaimanapun, ini akan menjadi bagus, bagus, dan kita akan menggunakan Himeko sekarang, dan Himeko lagi setelah ini, yang disebut ini, ini bukan-badan, itu bukan-badan, ini ini baru-bok, ini ini baru-baru, ini baru-baru-baru, di sini, ini baru-baru saja, itu baru-baru, ini baru-baru, ini baru-baru, ini baru-baru, Jika kamu menggunakan Runway, menggunakan Ultimate Runway Itu benar-benar membantu Karena Ultimate kami benar-benar bagus Galhart Ayo man, menyerang Galhart Bro Man, no one attacking Galhart Man Tidak Maksud Jika Okay, Heart hampir 4 Here we go I think we all gonna attack Yeah, we just attack My friends Indulge yourself You won't get away What? You're not This storm thing? Pale health What? Ah, there we go, there we go. Oh yeah, forget Bruh, I forget Perhaps you still don't understand Humanity never conceals its desire to control the heavens And I'm no exception Why always Pella man? Why everyone attacking Pella? Don't attack Pella Don't Don't F Man F You won't get away But I think we can win it Bruh The RNG is really bad man F for RNG man You won't get away I should healing her with Galahart man I made mistakes Don't make mistake like me man You should be You should be Healing You're a teammate man With Galahart You won't get away But it is what it is I still I think I still can Winning it The turn is still Yeah Yeah There's still a lot Of turn There you go We are still winning it Remember when healing your teammate Especially you don't have a A lot of What is called? Turn So yeah I think that's it Woo We are win And If you like This kind of content You can go to panglima kegelapan dot star dot page In there you can find All of my social media And how to Support me I just say hi When I'm live streaming Next time So thank you so much And I will see you again In the next Pure Fiction Bye